Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodo semua. 5 S1. 5 S1. Oke, S2-nya? S2-nya 3 kayaknya, Magister Kesehatan, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. 3 S2. Iya. S3-nya berapa kali? S3-nya 2, tapi ini saya masih sekolah lagi. Ternyata, beliau ini, Mr. Om, ini mu'alaf. Beliau masuk Islam di usia 21 tahun. Ke gereja juga masuk, ke bihara saya masuk, ke pura saya masuk, gitu ya. Tapi rasanya saya Islam juga, kadang masuk, kadang ikut-ikut sholat kayak gitu, baca-baca Quran kayak gitu. Saya semua agama masuk, makanya orang bertanya, Mr. Om, ini agamanya apa sih? Itu pencarian sebenarnya, orang kan mencari seperti Nabi Ibrahim, kan mencari Tuhan kan. Lihat matahari, itu Tuhan saya, bukan. Lihat bulan, bukan Tuhan. Lihat sama kayak saya perjalanan hidup itu, dia masuk Kristen, dia masuk Katolik tanpa mengurangi rasa hormat ya. Akhirnya saya mantep, mantep-mantep gitu ya. Marang singkuoso, Islam saja yang pilihan saya. Dan itulah yang paling rasional bagi saya, karena saya tipe kalau orang pemikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku muslim semua, sehat selalu, banyak rezeki, dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sahabatku muslim semua, kali ini kita akan menyimak sebuah video. Ini ada dari seorang pendeta terkenal ya, yaitu pendeta Esra Soru. Jadi beliau ini mengatakan bahwa para mu'alaf itu bodoh, mereka tidak ada yang pintar. Jadi bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar, kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar, kan bodoh semua. Nah, tapi pendeta Esra Soru ketika melihat video ini, pasti dia akan malu ya, dan juga bisa malu seumur hidup. Karena ada seorang mu'alaf yang sangat cerdas, dan beliau ini mempunyai titel-titel yang cukup banyak ya, gelar-gelar yang cukup banyak, jadi sangat cerdas. Dan beliau ini adalah seorang mu'alaf, yaitu Mr. Ong. Jadi beliau ini masuk Islam karena sebuah pencarian. Jadi beliau ini belajar semua agama, yaitu Kristen, Buddha, Hindu semuanya. Beliau pelajari dan akhirnya mantap masuk Islam. Dan disinilah Mr. Ong betul-betul menemukan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukanlah matahari, bukan bulan, bukan pula orang, bukan pula patung-patung yang dibikin oleh manusia, bukan ya. Jadi dalam Islam, Mr. Ong menemukan Tuhan. Nah, lalu apakah mu'alaf seperti ini, mu'alaf bodoh? Coba kita simak perbincangan berikut ini ya. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar. Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Apa ini mu'alaf? Itu kan gobloknya keterlaluan. Kita kedatangan tamu yang, aduh gak bisa disebutin lah, saking banyaknya nih, luar biasanya itu ya. Dengan Mr. Ong, ya nanti Mr. Ong apa namanya, nama lengkapnya beliau ini, Mr. Asok Profesor Doktor Advokat Ong Argo Victoria. Jadi nama lengkapnya itu sebetulnya Ong Argo Victoria. Tapi karena panjang gelarnya ada KBA, ANT3, STR, TRA, Sarjana Sariah, SBUM, BHS, MH, MKN. Ini apa aja nih singkatannya udah nanti biar Mr. Ong sendiri ya yang ngasih singkatannya dari namanya yang panjang ini. Mas ya Allah, jadi gelar mu'alaf Mr. Ong ini sangat banyak ya. Jadi sampai bingung untuk menyebutkan gelar-gelar beliau ini. Liplovers, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang ya sama Mr. Ong. Ini di part 1 kita akan bincang-bincang. Apa sih rahasianya Mr. Ong gitu ya. Kok bisa di usia beliau yang saat ini baru 31 tahun, ya pasti muda banget, masih jauh banget di bawah saya. Tapi ternyata prestasinya, aduh gak kaleng-kaleng. Ini luar biasa. Kita nanti dengarkan apa rahasia, tips, kunci-kunci dari beliau ini. Saya rasa mungkin dari kecil ini sudah punya planning gitu ya. Sehingga usia 31 tahun sudah luar biasa. Oke Mr. Ong, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Liplovers, salam literasi. Masih seru banget ya hari ini. Saya sangat-sangat very honored. Saya sangat terhormat sekali bisa diundang untuk podcast acara hari ini. Perkenalkan nama saya, Ong Argo Victoria. Atau teman-teman semua, mau izin panggil saya Mr. Ong saja. Saya kalau ditanya gelarnya kayaknya gak usah lah, gak perlu. Paling panjangnya. Paling panjangnya, mungkin nanti sharing-sharing sekolah saja. Kalau gelar-gelarnya, mungkin nanti di Google Scholar, di macam-macam itu sudah ada semua. Nanti tinggal klik nama saya Ong Argo Victoria di Google. Langsung muncul semua dan CV saya ada di situ. Nah, jadi sahabatku semua dan juga untuk pendeta Esra Sauru, kalau ingin melihat profil dari mu'alaf Mr. Ong, ini bisa dicari di Google ya. Ketik saja Ong Argo Victoria. Nanti akan muncul profil beliau. Ternyata nih, liplover, Mr. Ong ini masih single. Masih ada kesempatan terbuka lebar yang mau daftar, kirim CV boleh langsung aja nanti. Atau lewat saya juga boleh nih. Saya mau jadi mediator dari beliau ya. Dan ternyata beliau ini Mr. Ong masih single. Jadi belum menikah. Jadi beliau ini ketika masuk Islam belum menikah ya. Oke, Mr. Ong, kalau saya baca nih ya, Mr. Ong ini sekolah ini banyak sekali nih ya. Mr. Ong, dimana aja ini ya Allah. Enam kali lulusan di Universitas Islam Sultan Agong. Keren ya, ya liplovers ya. Sultan Agong ini terpilih untuk jadi enam kali. Dan itu wisudawan terbaik semua. Enam-enam ya? Enam-enamnya IPK 3,99 dan 4,00 terus setiap wisuda. Mas, ya Allah. Jadi beliau ini Mr. Ong adalah wisudawan terbaik enam kali. Nah, apakah mu'alaf seperti ini adalah mu'alaf yang bodoh? Seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru. Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar. Kan bodoh semua. Speechless ya, liplovers ya. Jadinya, aduh saya ini bingung loh apa yang mau ditanyakan. Karena saya speechless juga nih, baca profil beliau ini udah gak saking banyak. Banyak nih yang mau saya tanyakan. Atau kita letakkan aja, kita ngobrol santai yuk. Nah gitu. Gitu, tapi saya mau baca dulu. Oh iya boleh, boleh. Mr. Ong ini belajarnya apa saja. Karena saya ini juga excited ya. Jadi Mr. Ong ini pernah kuliah di International Islamic University Malaysia. Itu jurusan apa itu? Bachelor of Human Sciences. Oke, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 6 kali jurusan apa aja? Serjana Syariah, Serjana Humaniora, Serjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Inmu Hukum. Dengernya aja capek ya, apalagi ngejalaninnya, kuliahnya gimana gitu. Nah jadi betul sekali ya, ketika kita mendengar gelar-gelar dari Mr. Ong, ini bikin kita capek ya. Karena sangking banyaknya, apalagi yang menjalankan. Tapi beliau ini santai saja orangnya. Terus pernah kuliah di Poltek Trans, SDP, Palembang? Apa itu jurusannya? Itu sebenarnya di Poltek Palsumbar dulu, waktu itu ahli nautika 3. Ahli nautika 3 itu dia nautik membawa kapal-kapal laut gitu. Kemudian saya naik lagi sekolah di STR Trans. Jadi sarjana terapan transportasi laut, yang khusus membawa kapal, kargo, tanker, dan macam-macam. Saya pernah membawa kapal waktu itu di Ketapang dan Gilimanu, tapi cuma 4 bulan saja. Karena kehidupan di atas laut itu sangat keras ya, dan cobaan hidup duniawinya juga terlalu. Jadi hanya penasaran saja diceritanya. Penasaran saja, sekolah, bawa kapal, bayaran, baru 4 bulan langsung out. Bukan dipecat, saya yang ngerisen sendiri. Karena penasarannya sudah lewat, karena sudah tahu rasanya apa gitu kan. Tiaun bawa kapal sendiri itu kayak gini gitu. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar. Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Itu kan gobloknya keterlaluan. Ini lintas keilmuan ya? Semua ada dari medikal ke dokteran. Waktu itu saya di Taiwan, saya woki Yusuf Chongguo, juga Syohan Fialiang. Jadi saya bisa bahasa Mandarin juga. Itu kan gobloknya keterlaluan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar. Kan bodoh semua. Terus juga nanunatakan dalam bidulogatullah rambiyah, waduh suwaya ala bahasa jarangnya. Lua rambiyah, pusha. Waduh suwaya ala bahasa jarangnya. Muntas jiddan jiddan. Muntas syekiru anak-anak istimewa. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar. Kan bodoh semua. Terus kuliah di Universitas Libri de Brasel. De Brasel itu post-mustral. Itu di Belgia. Di Belgia. Waktu itu ada program empat negara Eropa. Jadi di Inggris, di France, di Paris, di Belgium, sama di Jerman. Jurusan apa ya? Itu post-doctoral program selama setengah tahun. Jadi inilah bedanya pendidikan. Post-doctoral. Oh post-doctoral. Jadi kalau di Indonesia, kalau dokter di Indonesia itu kan habis lulus dokter, ya udah langsung dokter gitu ya. Tapi kalau untuk luar negeri, dokter itu harus post-doctoral dulu. Jadi setelah lulus, dia harus akut macam internship gitu. Bener-bener dia itu dokter betulan, bukan dokter yang cuma gelar-gelar aja gitu. Tapi saya gak suka dipanggil gelar-gelarnya, panggilannya Mr. Omajad. Karena saking banyak itu juga bingung nih yang mau dipanggil juga. Kalau orang manggil semua juga panjang banget. Coba lihat kan. Mana ada Mualaf Pinter. Kan bodoh semua. Itu kan gobloknya ke terlaluan. Itu kan gobloknya ke terlaluan. Ayah saya itu sebenarnya orang Indonesia. Ya ibu saya yang background Malaysia. Jadi keluarganya memang beda negara. Ayah orang Indonesia, terus mamaku dan keluarganya itu Malaysia. Jadi mix gitu. Tapi Mr. Ong lahir di Malaysia? Yes. Lahirnya di sana dan besar kecilnya di sini kayak gitu. Oh besar. Bola balik. Saya sejak dulu kecil sebenarnya sudah biasa ke Indonesia, ke Malaysia itu kayak biasa aja gitu. Angkatnya bahasa Indonesia-nya lancar sekali ya. Karena memang sudah dari kecil. Bosa jawi gak pulau sakit. Kan 8 pembiatan ngayok-yokarto, GM baca-maca. Kalau bahasa Jawa, ini saya juga yang malah gak bisa. Badan, coba liat kan. Mana ada Mualaf Pinter. Kan bodoh semua. What? Dan pun aku-pun aku. Bani-bani-bani. Oke. Liji Universital Belgium. Itu juga post-struktural ya. Iya. Yang waktu itu yang Belgium. Dan Gajah Mada University ambil jurusan apa nih? Kedokteran klinis S3. Kedokteran klinis S3. Iya. Karena saya yang kesehatan saya, magister kesehatan saya kan di Ponegoro. Yang S1 saya di Taiwan. Coba liat kan. Mana ada Mualaf Pinter. Kan bodoh semua. Tapi saya gak praktek dokter jadi gak usah khawatir. Ini S1 berapa kali? S2 berapa kali? Bentar. S1 berapa kali? S2 berapa kali? S3 berapa kali? S1 saya berapa ya? Sarjana Syariah. Sarjana Humaniora. Bachelor of Human Sciences. KBA. Bachelor of Arts. Sama STR Tra. Sarjana terapam. S1. 5 S1. Oke. S2-nya? S2-nya tiga kayaknya. Magister Kesehatan, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. S2. Iya. S3-nya berapa kali? S3-nya dua. Tapi ini saya masih sekolah lagi. Coba liat kan. Mana ada Mualaf Pinter. Kan bodoh semua. Coba liat kan. Mana ada Mualaf Pinter. Kan bodoh semua. Bukannya. S3-nya kan dokter ilmu hukum. Sama apa namanya. Dokter kedokteran klinis. Tapi yang D3 kan kita belum bahas. Saya ada D3 beberapa kali. Oh ada D3 juga. Ini yang di ini ya. Di Poltec. KBS ya sama D3. Terus ada di. Angkanya ini banyak banget. Jadi. Banyak banget kali sebut. Ada Chichago USA. Iya. Itu sekolah saya dulu. Practical Medical Internship. Kalau sini namanya COAS. Ya saya di USA waktu itu beberapa lama. Terus yang di Thailand. Culang. Culang kan ini saya lagi sekolah art. Saya kenapa saya mungkin bertanya-tanya teman. Kenapa kamu pakai baju tradisional. Jadi teman-teman saya. Ini juga mau masuk Agustus kan. Jadi kita harus memperkenalkan budaya Indonesia. Dan saya sangat sedih sebenarnya. Kenapa ketika generasi muda Indonesia. Kalau keluar negeri itu gak pakai baju budaya. Khas Indonesia justru malah pakainya ala-ala Europe. Yang jengkis-jengkis gitu kan. Sedangkan orang-orang luar negeri sendiri. Pakai kebaya. Tadi saya sudah sempat-sempat ngobrol dengan staff juga kan. Masa iya kebaya sudah diklaim acara nasional luar negeri di Singapura sama di Malaysia. Di Thailand sekarang sudah ada dua desainer yang merancang batik-batik. Batik kan dari Jawa bro. Iya betul. Terus kita mau besok. Dimana? Masya Allah. Itulah kecerdasan dari Mr. Ong. Yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru bahwa para mu'alaf-mu'alaf itu bodoh. Tidak ada yang pintar. Coba lihat. Mana ada mu'alaf pintar. Kan bodoh semua. Nah jadi ketika pendeta Esra Soru melihat video ini, beliau pasti akan malu seumur hidup ya. Nah jadi sahabatku semua kalau ingin melihat video aslinya, selengkapnya ini ada di channelnya, ini ya. Unisula Library. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Nah jadi karena video ini masih panjang, saya akan tampilkan saja kenapa beliau ini sampai masuk Islam. Coba lihat kan. Mana ada mu'alaf pintar. Kan bodoh semua. Saya ingin memberikan info nih sama liplopers. Ternyata beliau ini, Mr. Ong, ini mu'alaf. Beliau masuk Islam di usia 21 tahun. Dan Alhamdulillah, beliau masuk Islamnya di Universitas Islam Sultan Agung. Jadi dapat cahaya dayahnya ini Alhamdulillah di Universitas kita tercinta ya. Jadi beliau saat usia 21 tahun ngambil kuliah di Universitas Islam Sultan Agung. Dan mengucapkan sahadat di Masjid Sultan Agung ya. Sini ya sama Bapak Nurul Yakin. Bapak Nurul Yakin. Sebenarnya kalau belajar Islam sih sudah lama. Nah cuman kan kemantapan hati ya itu kan baru bisa tercermin. Berarti dokter Ong waktu ambil kuliah itu belum muslim ya? Awal-awal tidak muslim. Sering ke gereja. Enggak ambil kuliah yang sariah, yang Islam? Belum. Belum. Belum kan? Jadi masuk, dimasukkan itu. Saya masuk sariah itu karena saya waktu itu liberal, Bu. Ya. Saya itu orang liberal yang ke gereja juga masuk. Ke bihara saya masuk ya. Ke pura saya masuk gitu ya. Tapi rasanya saya Islam juga. Kadang masuk, kadang ikut-ikut sholat kayak gitu. Baca-baca Quran kayak gitu. Saya semua agama masuk. Makanya orang bertanya, Misrong, ini agamanya apa sih? Itu pencarian sebenarnya, Bu. Orang kan mencari seperti Nabi Ibrahim, kan mencari Tuhan kan. Lihat matahari, itu Tuhan saya. Bukan. Lihat bulan, bukan Tuhan. Akhirnya nama Allah. Ya, sama kayak saya perjalanan hidup itu. Dia masuk Kristen, dia masuk Katolik, Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Akhirnya saya mantep, mantep-mantep gitu ya. Marang singkuoso. Islam saja yang pilihan saya. Dan itulah yang paling rasional bagi saya. Karena saya tipe kalau orang pemikir. Saya orang rasional. Jadi, ini masuk nggak logika saya? Kalau masuk logika saya, saya imani setelah saya masa Islam, ternyata ilmu saya match. Maksudnya terbimbing. Karena kalau ilmu saya tidak diarahkan dengan agama, kayaknya bakal jadi teroris atau membuat buam nuklir yang melacakkan dunia kali ya. Karena tidak terbimbing. Sama dengan kata Albert Einstein kan, ilmu tanpa cinta kan bagikan orang yang pincang, nggak seperti buta kayak gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi, saya sangat bersyukur ilmu saya dibimbing dengan agama. Jadi, Alhamdulillah ya. Ketika semuanya ambil hukum, hukum kan ya? Hukum Islam. Hukum Islam, hukum syariah. Alhamdulillah, beliau dapat hidayah. Lovers ya. Oke. Terus tadi kan baru yang cerita yang Islam tuh. Yang agama. Terus ketika ambil ke... Coba lihat kan. Mana ada mu'alaf pinter. Kan bodoh semua. Keihatan. Oh, waktu itu saya... Jadi, saya itu kan MBBS. Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine and Surgery. Apa itu? Obat-obatan. Kalau di luar negeri, Sarjana Kedokteran itu gelarnya MBBS. MBBS itu sebarusnya kan BMBS. Tapi kalau di luar negeri, MBBS. Memang begitu sistemnya. Ya, itu seperti kalau di Indonesia, Kedokteran gitu. Sarjana Kedokteran, ya. Jadi, kalau di sana itu Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Memang gelarnya seperti itu. Terus, waktu itu saya tidak praktek. Tapi waktu itu saya dimintai tolong oleh pemerintah sebenarnya untuk membantu tim-tim medis yang... Coba lihat kan. Mana ada mu'alaf pinter. Kan bodoh semua. Itu kan gobloknya keterlaluan. Kita ketahui bersama, begitu besar kebencian pendeta Esra Soru terhadap para mu'alaf yang dianggap membuat murid-muridnya, membuat pengikut-pengikutnya banyak yang memilih mu'alaf juga. Banyak yang keluar dari kekristianan. Jadinya, begitu bencilah pendeta Esra Soru ini kepada para mu'alaf. Terutama kepada Kodondi, Ustadz Kainama, yang dia anggap berkontribusi besar terhadap banyaknya orang-orang Kristen yang keluar dari kekristianan. Terus, kalau kita lihat teman-teman, apa benar statement dari Esra Soru bahwa orang mu'alaf ini bodoh-bodoh. Karena ini adalah satu tuduhan yang tak ada dasarnya. Bahkan tidak ada fakta dan hasil penelitian, hasil survei yang dilakukan oleh pendeta Esra Soru. Artinya, ini asal ngomong. Orang yang asal ngomong itu dilarang di negara kita. Karena apa yang kamu sampaikan, kalau asal ngomong itu bisa menyakiti, itu bisa melukai orang lain. Bahkan bisa dikategorikan sebagai penyebar berita bohong. Penyebar berita bohong dan berita hoaks itu dapat dijerat secara hukum. Jadi hati-hati.